Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ethos Energy Continuous Learning Channelnya para Ingenier Para Ingenier Channel yang keren dan mencerdaskan Baik kita pagi ini mau Berbincang-bincang lagi mengenai Keren ya Keren ini banyak dipakai di dunia konstruksi ya guys Ketika kita memasang equipment di lapangan Dan equipment ini equipment yang besar Dan perlu perencanaan yang baik Untuk memasang equipment tersebut Nah kita juga perlu memperhatikan safety nya ya Kita harus memilih keren yang sesuai dengan Untukannya di lapangan Samping saya ini ada crawler keren ya Crawler keren Crawler keren ini biasa kita pakai untuk Melakukan instalasi equipment di lapangan Equipment nya apa saja Misalnya seperti vessel Kemudian ada pompa ya Ada steel structure Kita pakai keren Untuk kita memilih crawler keren ini Ada pertimbangan-pertimbangan juga ya Nah ini crawler keren ini Dia pakai track Track ini terbuat dari besi Atau baja Ada juga keren yang tipennya pakai wheel Pakai roda Roda rubber ya Itu lebih mobile Dia bisa lewat jalan raya Sementara kalau ini Kalau dipakai mobilisasi jalan raya Akan rusak nih Jalan rayanya Baik sebelum kita lebih lanjut Mengenai teknik instalasi di lapangan Menggunakan keren Kita akan mempelajari Bagian-bagian dari Crawler keren ini ya Baik yang paling ini Yang mengayun-ngayun ini Namanya adalah Block ya Atau hook Hook block Biasanya disini ada SWL nya nih Tertulis disini Tapi ini cuma model Gak ada SWL nya SWL itu safe working limit Ini batasan boleh Dipakai untuk mengangkat Misalnya 40 ton Atau 30 ton Tertulis disini Kita gak boleh melebihi dari 30 ton SWL Ini adalah Part Part line ya Ini Satu part line Kemudian ini adalah Boom Point Head ya Di atasnya Di atas Ujungnya boom ya Ini namanya boom Ini ujungnya boom Kemudian ini Adalah Pendan rope Pendan rope Pendan rope Kemudian Ini adalah Boom Ini ya Hydraulic Ini ya Hydraulic Boom Stopper Dia bisa Gini-gini ya Guys Nah ini bisa Diperpanjang juga Kalau ada Memperpanjang Boom nya Kita buka Ini Kita perpanjang Boom nya juga bisa Di boom ini Namanya boom insert Nanti kita buka dulu Kita turun Ininya Boom nya Lay down Nanti kita buka Baru kita pasang Boom nya Biar lebih panjang Ya kemudian ini Ada operator Kabin ya Ini untuk operator Disini Untuk Melihat Ini ada kacanya Di bawah Kemudian ada kacanya Samping Ada kacanya Di atas Di atas ini Juga berfungsi Untuk melihat Boom Head nya ini Apakah Kalau ada sesuatu Yang Something wrong Dia bisa Melakukan action nya Misalnya stop Lifting Atau Dia amankan Proses lifting nya Kemudian ini ada Under carriage Ya Ini under carriage Part nya yang di bawah Under carriage Track nya ini Under carriage Nah di belakang ini Ada biasanya Winchy Winch Ini ada winch Untuk Memutar Menaikkan Atau Boom Boom Up Atau Boom Down Ya Boom down Boom up Ini ada Winchy nya disini Disini Biasanya ada Engine Ini engine Ini ada knarpot nya Ada muffler nya Ini ada Engine disini Engine Ya Ini ada Hydraulic nya Tadi Kemudian ini Ini yang stopper Tadi yang ini ya Untuk Menahan Atau support Dari sling Ini Rob Ini ya Ya Kita Turunkan Boom down Ini boom up Ya Ini Eh ini bukan boom down Ya Ini hoist Hoist down Ini hoist up Ini baru boom down Ini boom up Ya Ya Bisa juga Swing Swing Bisa Swing gini Swing Swing Tergantung kebutuhan Swing Nah Untuk lifting Untuk lifting Kita Kita harus Memperhitungkan Jarak Benda yang Diangkat Beban yang Diangkat Itu Disini Saya taruh Disini Biar gampang Ya Ya Ini Misalnya Barang yang Kita angkat Itu Disini Disini Berarti dia Harus boom down Lagi ya Kalau Seperti ini Beban Kapasitas Angkatnya Jadi Kecil ya Kalau Bebannya Terlalu Berat Melebihi Dari kapasitasnya Dia akan Jungkit Gitu ya Akan Guling Keren Guling Kalau Bebannya Melebihi Dari Kapasitas Ini ada Tabelnya Kalau misalnya Radiusnya 10 meter Kapasitasnya Tertentu Misalnya Ini Kapasitas 5 ton Kalau Radiusnya Saya kecilkan Setengahnya Jadi 5 meter Ini Kapasitas Angkatnya Bisa 10 ton Atau 12 ton Itu Tergantung Dari Tabel Dari Keren Ini Misalnya Keren Merknya Kato Kita Harus Pakai Merk Kato Tabelnya Sesuai Dengan Model Atau Tipe Dari Keren Atau Namanya Kita Lihat Load Chart Di Load Chart Ini Akan Menampilkan Kapasitas Dari Keren Pada Radius Tertentu Dimana Boom Length Panjang Boom Tertentu Angle Tertentu Dan Radius Tertentu Oke Selanjutnya Ini prosesnya Tadi Kalau proses Operation Keren Tadi Ada Hoist up Namanya Hoist up Biasanya Ada proteksinya Guys Kalau misalnya Terlalu Ini Bisa Hoist up Terus Sampai Mentok Boom Boom Head Nah Ini Ada proteksinya Misalnya Ketika Sudah Mentok Kesini Ada Switch Jadi Kalau Menentuh Ini Dia Tidak Bisa Hoist up Lagi Sehingga Tidak Mentok Sini Kalau Lanjut Terus Bisa Rusak Putus Ini Rusak Dia Boom Boom Head Ini Karena Mentok Dan Ditarik Terus Sama Engine Dan Winchie Ini Namanya Hoist down Hoist down Hoist down Sampai Turun Sampai Menjangkau Alatnya Begini Menjangkau Beban Yang Mau Kita Angkat Kalau Ini Namanya Boom Down Ini Seperti Itu Ini Sambil Di Angkat Ini Dia Bisa Swing Juga Ya Kita Arahkan Kemana Ya Bisa Gini Ya Ini Untuk Proses Hosting Kemudian Untuk Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Dia Ada Limit Switch Di Sini Yang Namanya Anti Two Block Jadi Akan Pertama Dia Kasih Alarm Dulu Kalau Dah Hampir Mentok Tapi Kalau Dia Jalan Terus Dia Akan Mentripkan Dari Hoisne Ini Akan Trip Dia Nggak Sampai Merusak Dan Juga Si Cran Ini Untuk Kran 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 Yang Model Sekarang Dia Ada Load Indikator Di Operator Ini Berat Beban Yang Diangkat Tau Misalnya 50 Ton Atau 40 Ton Dia Akan Ada Indikasi Di Panel Di Operator Dan Biasanya Kalau Beban Yang Diangkat Sudah Melebihi Dari Kapasitas Dari Si Cran Dia Akan Alaram Akan Alaram Sehingga Operator Sudah Menyadari Beban Yang Diangkat Sudah Melebihi Dari Kapasitas Jadi Aman Ya Nah Kalau Itu Cran Cran Yang Model Baru Kalau Cran Yang Model Lama Mungkin Tidak Ada Load Indikator Yang Yang Bisa Memberikan Alaram Ke Operator Bahwasanya Cran Sudah Melebihi Kapasitas Overload Limit Switch Nah Ini Untuk Di Indikator Sendiri Itu Ada Informasi Di Operator Disini Ada Indikasi Radius Dari Hook Ini Biasanya Untuk Cran Yang Model Baru Kemudian Boom Lang Ada Informasi Angle Sudut Dari Boom Ada Informasi Kemudian Bebannya Tadi Ada Informasi Di Indikator Panel Di Operator Kemudian Rated Capacity Atau SWL Ada Di Operator Kalau Disini Akan Muncul Rated SWL Makin Besar Kalau Radius Makin Besar Radius Radius Maka SWL Makin Kecil Oke Terus Untuk Hari Hari Ini Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Untuk Operation Dari Crawler Cran 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 Ini Bisa Maju Mundur Gini Tapi Kalau Yang Tipe Wheel Cran Dia Nggak Bisa Traveling Karena Dia Ada Outrigger Nya Disini Yang Nempel Ke Ground Nah Ketika Kita Melakukan Atau Membuat Sebuah Lifting Plan Kita Harus Mengecek Kestabilan Dari Tanah Disini Bisa Jadi Walaupun Kita Pake Crawler Cran Yang Mana Track Ini Kuat Tapi Kalau Tanah Tidak Kuat Atau Lunak Atau Istilahnya Kita CBR Kalau Kita Melakukan Lifting Plan Kita Harus Cek CBR California Bearing Ratio Ini Kita Cek Dulu Ketika Lifting Dia Nggak Jungkal Disini Masih Dalam SWL Tetapi Ketika Soil Atau Tanahnya Tidak Stabil Atau Tidak Kuat Maka Dia Bisa Juga Jungkal Kayak Gini Atau Begini Karena Ketidak Stabilan Dari Tanah Itu Hari Ini Yang Bisa Kita Share Mengenai Crane Dan Beberapa Tips Untuk Membuat Lifting Plan Oke Guys Oke 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 Itu Yang Bisa Kita Jelaskan Hari Ini Sharing Menai Crane Nanti Kita Akan Coba Di Next Video Kita Akan Coba Membuat Lifting Plan Di Dalam AutoCAD AutoCAD Dia Akan Lebih Detail Untuk Lifting Plan Si operator Yang Ada Disini Dia Harus Mengikuti Lifting Plan Yang Dibuat Oleh Engineer Dia Harus Mengikuti Kalau Di Luar Dari Situ Bisa Bahaya Apalagi Kalau Lifting Misalnya Yang Critical Lifting Critical Lifting Itu Bisa Berbahaya Bila Terjadi Kegagalan Critical Lifting Itu Apa Saja Jika Load Nya Lebih Dari 90% Dari Kapasitas Kemudian Jika Ada Existing Facility Di Area Lifting Kemudian Misalnya Ada Bahaya Listrik Ada Bahaya Gas Atau Bahaya Yang Lain Atau Juga Bisa Ada Banyak Aktivitas Di Sekitar Itu Termasuk Critical Lifting Oke Next Time Kita Akan Membuat Lifting Plan Dengan Menggunakan Keren Hari Ini Cukup Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Channel Kita Etos Energy Dan Comment Supaya Kita Terus Tumbuh Dan Berkembang Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima